Terima kasih Kalau misalnya dapat disimpulkan dari katok yang kemarin itu yang part 1 Bahwa kebanyakan motivasi mereka berhuni di area tersebut adalah Motivasinya adalah ekonomi, pertukaran barang dan berdagang gitu ya Setelah itu baru kemudian ada ikatan keluarga Lalu bagaimana di belahan dunia lainnya menyikapi alam di sekitarnya Jadi hari ini aku bakalan bahas tentang bagaimana arsitektur dan air itu di negara Belanda Belanda punya slogan, God created the world but the Dutch created Netherlands Sangat super power sekali sih ketika aku baca Karena secara tidak langsung Dutch itu dibandingkan dengan Tuhan Tapi menciptakan dunianya sendiri dalam skala yang tentu saja lebih kecil gitu Yaitu negaranya, Netherlands Netherlands sendiri, Netherlands gitu Tanah di dataran yang rendah Jadi zaman dulu ketika orang-orang Belanda menghuni area sekitar situ Mereka sangat sadar kalau area itu rawan dengan banjir Karena ketika mereka datang ke sana dia sadar itu adalah rawa Area-area rawa-rawa tersebut mereka tumpuk oleh tanah membentuk terpen Semacam kayak bukit-bukitan gitu Ini sejarah yang jadi terbentuklah terpen Terpen yang satu dengan terpen yang lainnya itu dihubungkan Kemudian menjadi ada satu namanya polder Polder itu kalau misalnya sekarang kita kenal istilahnya lebih ke tanah reklamasi Nah jadi sebenarnya Belanda ini sangat beresiko terhadap banjir Tapi mereka mensiasatinya itu dengan mengurup area-area perairan dengan tanah Sehingga lahan itu bisa dikembangkan Tapi seiring berjalannya waktu Dari tahun ke tahun Belanda itu sering tertimpa bencana Seperti contohnya pada tahun 1953 Itu terjadi banjir Kemudian tahun 1995 juga terjadi banjir Dan tentu saja memakan korban Oleh karena itu akhirnya masyarakat Belanda Yang menyandarkan hidupnya pada tanggul-tanggul Untuk menahan air laut yang meluap Mereka mulai berpikir kalau sampai kapan gitu Karena di tahun 1995 ini ada salah satu tanggul yang jebol Karena belum lagi ada kasus dengan global warming Jadi pada tahun 1953 itu isu global warming belum parah seperti sekarang gitu kan Itu mereka sudah terjadi banjir apalagi di saat-saat ke depan gitu ketika revolusi industri sudah terjadi Jadi kalau misalnya kita lihat gambar yang berwarna biru itu adalah wilayah Belanda yang punya resiko terjadi banjir Karena menurut data sekitar 60% dataran Belanda itu dia ada di bawah permukaan laut Jadi mereka masih tetap bisa kering sampai sekarang itu karena ya ada tanggul-tanggul tadi gitu Dan pintu-pintu air serta kincir-kincir angin itu untuk memompak air keluar Area yang sangat terdampak salah satunya ketika banjir pada tahun 1995 adalah area ini Jadi di Belanda itu tuh dia punya banyak sungai-sungai Karena memang pada zaman dulunya juga itu ini area yang menyambung sama the North Sea, Laut Utara gitu Kemudian mereka uruk sampai jadilah daratan dan air laut yang terjebak di daratan itu tuh diolah sedemikian rupa sehingga jadi air bersih gitu Ketika banjir yang sangat terdampak adalah area Mas Bumel Di area ini juga menjadi satu terobosan pemikiran Jadi kalau misalnya aku lihat dari sejarahnya zaman dulu Belanda itu tuh sangat sibuk berperang dengan alam Nah ketika terjadi banjir 1995 mulai terpikirkan kalau ya mereka tidak bisa begitu terus gitu Akhirnya mereka berpikir untuk living with nature Ini adalah sebuah housing perumahan yang menggunakan konsep amphibie dan floating Kenapa sih dia pakai di area Mas Bumel ini? Jadi sebenarnya ini adalah danau Sebelum terjadinya banjir, area ini adalah area camp Di situ ada banyak kegiatan ekonomi sampai akhirnya mau tidak mau karena banjir pemerintah harus membentuk tanggul Tapi pemerintah berpikir kalau dengan adanya tanggul mereka menghilangkan potensi ekonomi yang ada di situ Oleh karena itu lahan yang di dekat tanggul itu bagaimana kalau dijadikan sesuatu gitu Dan pemikiran itu beriringan juga dengan inovasi arsitektur di Belanda Akhirnya terbentuklah housing di sepanjang danau ini Terdiri dari 14 floating house Terus ada 32 rumah amphibie Terus desainernya adalah faktor arkitekten dan kontraktornya itu Dura Vermeer Dibangun selama 10 tahun sampai akhirnya dia selesai di tahun 2005 Kalau secara potongan seperti ini Sebenarnya kalau misalnya dilihat sekilas Yang mirip-mirip aja sama bahasan rumah di Banjarmasin ya Prinsipnya sama Tapi tentu saja dikemas dengan lebih modern dan menggunakan teknologi yang berbeda pula Jadi rumah yang floating ini ya langsung ada di air Nah sedangkan yang amphibie ini tuh dia masih ada di darat Tapi sewaktu-waktu ketika dia banjir dia bisa otomatis terangkat sendiri Di sebelah sini ini adalah denahnya Satu area kotak itu terdiri dari dua rumah gitu Jadi tinggal mirror aja Yang uniknya di sini adalah sudah dipikirkan Ketika misalnya dia banjir dan rumah ini menjadi terapung Bagaimana caranya agar rumah ini tetap stay di titik itu gitu Jadi tidak menimbulkan abrakan atau bahkan sampai hanyut Oleh keran itu dibentuklah ditahan dengan dua kolom di setiap tisinya Di antara kedua rumah Kalau misalnya secara fasad dia ada di sini Terus ini ada plan yang lainnya juga Kalau ini dia di level deck Nah yang ini di bagian bawah Untuk menyimpan kayak utilitas gitu-gitu Dan di lower plan ini tuh dindingnya terbuat dari beton dilapis dengan baja Nanti akan dijelaskan lebih jauh Jadi ya ini sama aja sih kayak housing biasa ya Lengkap dengan kamar, living room gitu Toilet, tidak ada bedanya Yang beda cuma dia adanya di dekat air Dan sewaktu-waktu ketika banjir Ya mereka masih bisa survive Karena mereka bisa mengambang Proses pembangunannya seperti ini Jadi semuanya tuh dibangun di onsite tuh Dan dia dibuat kayak ada cetakan gitu Nah ini kayak buat alasnya Terus udah gitu dia dicor Terus dikasih tulangan Nah nanti jadinya kayak gini Setelah kering dia diangkut ke area yang transisi di bantaran danau Dok yang tadi yang udah diangkat itu Dia disimpan disini Disesuaikan dengan struktur kolom yang tadi Yang sebenernya itu dia pengikat supaya dia tidak hanyut Nah itu pun sama seperti yang floating Cuma bedanya dia nggak punya dok Jadi struktur bawah tanah yang tenggelam sedikit di air itu Dan dicor itu cuma ada di rumah yang amphibie Ini ketika normal water level ya Ketika air normal Jadi ya floating house ya dia akan tetap float aja gitu Dan si amphibie ya udah dia tetap punya akses ke daratan Lebih mudah gitu Dia juga dekat dengan air Tapi ketika banjir Yang float ini naik lebih tinggi Tapi dia nggak kemana-mana Karena ini ada pengikat Ada kolom disini Yang amphibie juga sama Jadi dia tuh bisa ngedetek seberapa ketinggiannya Terus nanti dia akan mengapung Nah ini konstruksi finishingnya Jadi dia kebanyakan menggunakan kayu Untuk dinding-dindingnya Dan diimpor dari Republik Ceko Karena ya di Belanda susah ya untuk menanam pohon Bahkan disana gunung aja nggak ada Nah terus ini atapnya juga dari metal sheet Kurang lebih beratnya itu Kitar 700 ton Kalau nggak salah ya Yang amphibie house itu gitu Jadi semuanya on-site dan fabricated Terus dipasang dan akhirnya jadilah Nah kalau yang floating seperti ini Dia langsung punya akses gitu Dan ya transportasinya juga kebanyakan pakai speedboat Dan mereka sering parkirnya tuh di area-area sini Nah untuk utilitasnya Ketika banjir terjadi Seringnya di kita itu adalah Susahnya akses air bersih Karena bisa jadi ya pipanya bocor Rusak atau mungkin ada yang hanyut Atau apa lepas gitu Apalagi untuk rumah yang melayang di air nantinya Sehingga semua pipanya dibuat dengan bahan yang fleksibel Dan diikatkan ke kolom yang tadi Jadi ketika banjir listrik air bersih Semuanya dia masih bisa dapat Bedanya cuma ngambang doang di air Sampai situ Kemudian dari proyek ini Akhirnya pemerintah Mempropagandakan slogan baru Yaitu The Netherlands live with water Nah ini adalah Pionir Inovasi pertama Di tahun 1995 Yang merupakan Awal dari floating floating house yang lainnya Floating floating house yang lainnya Yang ada di Belanda Maupun di negara lain Akan dibahas di part 3 Thank you Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih